Intro Saya takut kalau misalnya Kak Ana tahu tentang penyakitnya Kak Arman Om Dari mana dia tahu? Selama ini kan Arman sendiri yang merahasiakan soal ini Waktu saya lagi ngobrol sama Kak Arman Saya lihat Kak Ana lagi di depan pintu Dia enggak bertanya sama kamu kan? Enggak sih, tapi saya buru-buru pergi Om Saya panik, saya takut Kak Ana nanya yang macam-macam Dan saya enggak bisa jawab Itu artinya dia enggak mendengar percakapan kamu? Itu saja Tapi Om? Ya sudah kamu tenang saja, enggak usah panik Saya cuma, saya cuma takut kalau misalnya Kak Ana makin banyak nanya Dan saya enggak tahu mesti jawab apa Kamu jawab saja padanya Itu Tapi kan Kak Arman kan cuma pura-pura sakit Ini cuma sandiwara doa Kalau misalnya Kak Ana pengen tahu lebih banyak Lama-lama bisa terbongkar kan Om? Adik Ya Allah, apa yang harus saya lakukan, ya Allah Apakah saya harus tanya langsung pada Kak Arman? Assalamualaikum Kak Sudah pulang? Kakak kenapa sih? Enggak apa-apa Boong Barusan Kakak ngelamun kan? Lagi mikirin apa sih? Kangan sama Kak Ian ya? Itu Mama nyariin kamu katanya ada Ada tukang jahit Kakak kenapa sih? Enggak apa-apa Tapi kok Kakak kayaknya aneh Kayak Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warah Terima kasih telah menonton 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 Astagfirullah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Allahu akbar Tumben Tumben Aduh 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 Assalamualaikum Tumbenu 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 Ditanya malah kayak ke orang kebingungan. Ini ada nama dokter-dokter yang bagus. Nah, dokter Zamri, ini dokter ahli spesialis kanker yang hebat. Nah, kok... Shh! Jangan keras-keras. Tapi, saya daftarin ya, kak ya, sama dokter Zamri ini ya? Gak usah, kak. Ini, saya sudah dapatkan hasil pemeriksaan yang seperti kakak minta. Alhamdulillah. Ya, lebih baik kak Arman konsentrasi saja sama terapi dan pengobatannya. Kalau emang kak Arman harus cek ulang seperti itu, saya rasa itu cuma buang-buang waktu saja. Kasian kan, kak Arman harus istirahat sekarang. Ya, tapi kan masih... Kak, kalau kak Ana tetap mau, kak Ana bisa bawa surat ini ke dokter spesialis lain. Biar dokter spesialis itu yang meriksa dan nganalisa. Jadi kak Arman nggak usah capek bolak-balik untuk periksa ulang, ya kan? Ah, Ana, ada betulnya juga, Adit. Kalau saya sudah punya penenaga, lebih baik saya pergunakan untuk kerja. Yaudah, kalau kakak memang maunya gitu, nanti saya kasih lihat ini aja ya, ke dokter Zamri. Itu lebih baik, lebih efisien. Yaudah, saya permisi dulu ya. Gimana, kak, kak dan kakak? Ya, masih seperti kemarin. Gimana keadaan kantor? Beberapa masalah sudah saya selesaikan. Tapi ada beberapa lagi yang bukan bawa nang saya dan tidak bisa saya selesaikan. Maksud kamu apa? Ya, seperti masalah keuangan dan soal penandatangan dan kontrak. Tapi kalau kak Arman mau saya bawain file-filenya, terus ditenangkan di rumah bisa? Saya rasa nggak perlu, Adit. Nanti saya akan telepon, hubungi bagian keuangan. Bapak kamu sudah siap untuk ngawakili saya. Makasih, kak. Surah, sembar lah. Kak, tolong obatin dong, kak. Ya Allah. Kenapa sih kamu? Kena pisau? Kalian harus hati-hati. Berih nih, Pak. Ada apa sih? Mama, marah. Kenapa itu tangannya? Nggak apa-apa, Mak. Ini... Itu apa? An, itu surat apa? Coba Mama lihat. Apa ini? Dianosa. Kanker. Stadion tiga. Untuk Arman. The Das Sampai. Ya Allah. 案. Diana. Dan ni Dianya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton